Halo selamat sore semuanya kepada seluruh pemirsa dimana saja berada masih kita berjumpa kembali bersama Taman Edukasi Channel Nah bersama saya Tuh Sisno sebagai pemandu Taman Edukasi Channel yang beralamatkan di Tioh Tertamakmur atau Desa Tertamakmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung yang masih selalu bersemangat memberikan edukasi-edukasi buat kawan-kawan pemula khususnya cuma lagi kegiatan akan masih berlanjut bersama penyangkoan asam jawa yang sudah saya akan lakukan untuk pemanenan jadi kepada kawan-kawan pemula di hadapan saya ini sebuah koleksi yang sudah tidak terawat ini merupakan salah satu koleksi asam jawa tapi memang sudah saya cangkok sekitar 3 bulan lebih ini sebenarnya sudah lama seharusnya harus dipindahkan harus dipanen tetapi baru kali ini baru bisa untuk menyempatkan waktu karena banyaknya kegiatan sehingga ya mungkin agak banyak tertunda ya jadi nggak masalah yang jelas ini sudah daun pada rontok sudah hampir mengering kalau tidak segera diselamatkan tentunya akan menjadi tewas untuk itu pada kali ini akhirnya sore hari ini akan berlanjut untuk memotong atau memanen sebuah rangkoan asam jawa ini akan saya potong teman-teman setelah saya potong nantikan saya pindahkan jadi harus kita amankan dulu ini ya nah ini satu ini sebenarnya daunnya rontok semua tapi masih basah tapi mudah-mudahan masih bisa hidup ini ini akan saya pindahkan nanti sudah saya siapkan media juga oke kita akan berlanjut untuk memotong ini harus dipendekkan dulu sekalian supaya nanti nggak susah kita teman-teman agak luayan juga tapi karena gergajinya baru cuman ini sudah banyak karat karena lama nggak tapi masih tajem juga oke kita akan memotong satu lagi jadi kita potong semuanya teman-teman supaya nanti aman nah aduh agak lumayan juga ternyata aduh sampai ngos-ngosan teman nah ini dia ah sudah potong semua tinggal bongbelnya jadi bongbel ini akan saya geser teman-teman oke kita turunkan saja untuk itu kita akan terus meneruskan yang potongan ini dulu ini harus dipotong dulu dipendekkan teman-teman nah sudah potong juga oke kita akan berlanjut untuk memindahkan ke media ini teman-teman jadi ini akan saya bentuk mungkin seperti ini karakternya ya tapi yang bagian bawah ini harus kita buang supaya nanti tumbuh bagian atas oke kita potong saja nah nggak usah diiman-iman teman-teman ini sekalian potong sedikit kasih restan nanti kering agak membawa jadi nanti satu ini yang akan kita kalau nggak coba dipinter dulu mungkin begini teman-teman bagus mana begini dengan begini mungkin cakep yang begini liku-likunya kalau begini berarti dipotong sini aja potong sini potong sini nah ini sudah satu gambaran bentuk koleksi untuk tingkat pemula sudah ada gambarnya tinggal nanti tumbuhnya seperti apa baru kita tumbuhan-tumbuhan nanti akan kita arahkan sesuai dengan karakternya ini udah kering teman-teman nah oke ini satunya kemudian ini satunya ini mungkin mau dibikin pendek atau tinggi karena hampir sama tetapi ya masih tetap jadi dua bahan teman-teman dilihat bentuknya dulu supaya kelihatannya lebih menampak serasi ya mungkin nanti dibikin begini teman-teman Oh ya cocok jadi kita buang sini kita buang sini teman-teman kita buang sini kemudian kita buang sini nah oke nanti ini dibuang sekalian teman-teman nah banyak ngejar waktu sudah sore juga ini kalau enggak agak cepat-cepat nanti enggak selesai teman-teman oke nah oke sementara kita masukkan dalam media dulu jadi seperti ini teman-teman ini udah saya siapkan media-media ini berasalkan dari sebuah tanah biasa dan berambut saya upload saya campur nah jadi karena ini masih agak becek ya basah ya jadi mudah-mudahan batang ini bisa tumbuh nah nah sebenarnya akar sudah lumayan tapi ya seperti ini teman-temannya tapi ya mudah-mudahan karena akar masih basah semua sehingga nanti bisa hidup nah kemudian bentuk seperti ini mungkin gayanya harus agak nyorong juga kemudian taruh lagi tambahkan nah ini sudah agak lumayan ini karena tah tanahnya tah media mudah basah sehingga bentuk ini nanti mudah-mudahan seserasi dengan bayanya ya nah jadi ini nanti disini teman-teman sebagai mahkutanya ya ini sebagai mahkutahan nanti tumbuh disini kemudian pengisian segini diri sini nanti bisa diarahkan sehingga nanti kita ngambil yang bagian dari sini kalau keluar tunas muda dari bawah mungkin akan kita buang oke jadi untuk sementara ini satu yang satu lagi masih teman-teman ini mungkin pakai polipek saja diambil temannya penahnya teman-teman tapi masih lumayan ya nah jadi dengan sebuah media polipek ini yang kecil akan saya taruh disini teman-teman coba kita buka nah ini dia teman-teman ini dia teman-teman akar sudah mulai pucuk putih artinya menampilkan masih akan hidup ini ya oke coba kita tanam langsung aja nanti mungkin tentunya nyondong teman-teman ya ya mudah-mudahan kalau sementara ditegakkan hanya untuk mengimbangi supaya ini bisa berdiri aja supaya nanti setelah hidup baru di setel kembali oke yang penting selamat karena ini sudah kering sekali tanahnya dan juga sudah mulai kemarau di tulang bawang barat ini tentunya kita ya sangat cermat harus betul-betul paham dengan situasi dan kondisi alamnya jadi ini yang satu ini yang satunya teman-teman media sisa ini kita tambahkan lagi ya setelah itu nanti baru disiram supaya akar nanti sudah mulai menjalar kalau akar sudah menjalar tinggal bagaimana memberikan nutrisi pupuknya mungkin ditambahkan pupuk kimia supaya lebih cepat untuk berkembang nah ini satu teman-teman ini sekalian juga ditambahkan nah nah cukup jadi dua bahan nah nah jadi selesai sudah untuk pemanenan asem jawa yang satu bahan tadi sudah pecah menjadi tiga artinya menambahkan bahan koleksi jadi ini nanti teman-teman sketsanya yang jelas dari sini mungkin punas nggak akan dibiarkan akan dibuang hanya dari sini mengambil ke arah atas dan sini nanti jadi mahkutannya kemudian yang satu ini nanti mungkin ini dibentuk agak jondong mungkin bisa setengah roboh yang atas kalau nanti mungkin ya hanya nyondong saja ya kalau nggak ada perubahan ini yang jelas bagaimana upaya kita ini bisa hidup dulu karena ini sudah termasuk kelewat tapi akar masih bagus jadi dengan sebuah penggandaan koleksi bahan asam jawa tadi yang mulanya satu sudah berubah menjadi tiga jadi buat kawan-kawan pemula khususnya untuk menggandakan untuk mengembangkan sebuah bahan koleksi ini tentunya cukup dicangkok jangan dibuang ya sayang ini pun nanti masih jadi koleksi mudah-mudahan bisa bagus kalau pontoh ini mau di budidaya tentunya lebih bagus pertumbuhannya akan lebih jagur akan lebih cepat besar sehingga nanti dalam pembentukannya karakter atau dalam pemilihan tunas-tunas barunya tentunya lebih puas kita jadi jadi saya kira itu terima kasih atas perhatiannya tetapi ingat yang belum subscribe yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan di Taman Dukai channel jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini kemudian like komen share ke kawan yang lain oke mudah-mudahan dengan adanya kita kebersamaan di sore hari ini ini akan membuahkan sebuah inspirasi akan tambah semangat berkarya akan bertambah berkoleksi berinovasi sehingga mudah-mudahan koleksi kawan-kawan juga akan bertambah banyak dan juga akan lebih bagus dibanding di Taman Dukai channel oke saya kira itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh